Nah sekarang Mas Harju sama adik bibi mau mecah jambu kristal Nah ini jambu kristalnya Nah ini panel 2 Pause Nah sekarang jambu kristal itu isinya seperti apa sih? Oh iya mau menyapa penonton dulu Penonton ya Jangan lupa ya Kalau suka dengan video kami Mas Harju sama adik bibi Di subscribe ya Di subscribe Nanti Tadi kan sudah panen 2 jambu Nanti kalau subscribe Nanti kalau mau panen lagi Dikasih tahu lagi ya Gitu nge Nah sekarang kita kupas Jambu kristal seperti apa? Adik bibi duduk sendiri sini Sebelah sini Nah wess Nah sekarang kita kupas Jambu kristal itu seperti apa sih dalamnya penasaran Terus kayak naik Oh si lo munu Nah Dalamnya seperti apa? Kita kupas yang besar dulu Nah Besarnya Bisa dipegang adik bibi besarnya seberapa? Nah Mas Harju dipegang Ini Nah dipegang tangan 2 Nah segini Adik bibi megang Ini kecil ini seberapa? Sekitu Nah Sekarang dituker Nah Adik bibi pegang ini Mas Harju pegang ini Pegangnya tangan 1 di bawahnya Nah Ini ditunjukkan ke Kamera Nah Wow Besar Kalau ditaruh di piring ini 2 Itu 1 piring ya Besarnya 1 piring Untuk bobot ini Ringan ya Kalau masalah bobot ringan Nah Nah Ini tadi jatuh guys Jatuh melentes Nah Sekarang kita kupas ya Cara mengupasnya Kita ambil dulu Tumpinya Pisaunya pakai Tramontina Enek smoothie guys Nah Ini biar Apa Gua sengalak hidup ya Biar Kulitnya nggak ikut kemakan Kita Kita iris Padahal tadi Sudah di Sudah dicuci ya Ini Gimana yang dimakan Sama kulitnya Apa Dikupas 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 Oke First Dikupas First Ini kok ini Tepat cahit Maledak A1 ini Tapi nggak Anggap masalah Nah Sekarang ini Kita Buang Habis ini Buat tempat itu ya Tempat Nah Nah Sekarang Saatnya Dik melihat dalamnya Cabu kristal itu seperti apa Kamera Ya Dalamnya seperti apa ya Kita itu sangat penasaran sekali Ya Ya jelas itu Ya jelas itu Kalau kita lihat Di panduannya itu Jambu kristal itu Bijinya itu sedikit sekali Sekarang kita Perhatikan Mau jatuh Mau jatuh guys Guys Hehehe Nah Ini Ini dia Tampilan jambu kristal yang kita nantikan Ini kita nanam satu tahun ya Sudah berbuah Nah Ini Ini Jambu kristal itu Kaya daging Miskin Biji Yang sini bisa diperlihatkan Kaya daging Miskin Biji Nah Kesukaan Kesukaan Orang makan jambu Itu Jika Dagingnya banyak Bijinya sedikit Tapi kalau Bijinya banyak Orang itu suka jambu Enggak jadi suka jambu Gara-gara Biji-nya terlalu banyak Keras sekali Nah Ini bisa dilihat Hacenya seperti ini Sekarang Karena ini Anak-anak sudah menunggu Ini Bibi ini sudah menunggu ya Ngelekidu Nilar-ngilar Masak dulu juga Nah Sekarang kita ambilkan Ini perlu hati-hati guys Masalahnya Kalau nanti Lepas Terus Tangannya Kerek bacok Kasih comangan jambu Nah Ini digesek gini aja Nah Setelah Tanpa ditekan Nah kemudian Diongkek Bahasa-bahasa ini Diongkek kok Nah Diongkek Seperti ini Ini masih harus Bisa mencoba Nah Terus ini Adik bibi Nah Loh Hahaha Hmm Kecelakaan Nah ini adik bibi Ini adik bibi Loh Ini Mbak Sama ibu Mbak Sama ibu Mbak Ini ibu Ini ibu Enak Empuk Tapi ini seharusnya Masih nunggu 15 hari lagi Enak Eh Mbak Jambu ini Enggak ketemu isi ya Enggak ketemu isi Ketemunya daging terus ya Ketemu isi saya mau cakin terus saya mau cakin terus saya mau cakin terus adik bimbi coba ini enak kegiatan bagus nah intinya kita nanam itu ya seperti ini kita yang nanam kita yang ngetam kita yang panel seperti itu sebab kalau kita nanam itu ya sebenarnya bukan untuk kita sendiri tapi untuk anak-anak kita buktinya orang-orang dulu itu bisa makan kelapa bisa makan pisang karena bukan mereka yang nanam tapi orang tua mereka yang nanam nah ini kita nanam juga untuk anak kita kalau kita gak nanam anak kita makan jambu seperti ini kesulitan mendapatkannya kita yang nanam kalau kita beli beli jambu kristal kita punya uang bisa beli setelah dimakan habis sudah gak ada lagi kalau ingin ya beli lagi tapi kalau kita menanam menanam satu kali panennya berkali-kali seperti itu itu besok panen besoknya panen lagi seperti itu jadi menanam satu kali panennya berkali-kali seperti itu guys jadi kalau ada waktu luangkan waktu untuk menanam seperti itu untuk bebek kita masih kita proses pembuatan ya insya Allah ada tiga yang sudah siap untuk di tanam di tanah kita ada tiga nanti kalau berbuah hasilnya persis seperti ini masalahnya kita pakai sistem sambung sisip ya sambung sisip itu selain cepat berbuah juga pohonnya pendek anak ini tadi Arju tadi apa manjar enggak kan karena pendek masih pendek sudah berbuah karena sistemnya sistem sambung sisip atau cangkok juga bisa tapi kalau cangkok mahal harganya kalau sambung sisip murah oke terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di video kami berikutnya sampai jumpa dadah dadah